hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya di channel dunia merpati teman-teman ya Nah untuk pada video kali ini saya akan coba ya untuk memberikan tips ya dalam memisahkan jodoh ya atau pasangannya pada burung merpati agar nantinya merpatinya itu tidak stres teman-teman Nah di sini saya akan coba praktekkan ya untuk pemisahnya dan disini adalah salah satu merpati saya yang saya pisah jodohnya ya Nah merpati itu adalah merpati yang pelontang ini teman-teman nih merpatinya ada di dalam ya tuh nah jadi ini sebelumnya saya sudah bisa temen-temennya dan saya lupa enggak bikin videonya secara langsung dan tenang saja tapi pada video kali ini saya akan coba jelaskan tahap-tahapnya ya untuk pemisahan burung merpati yang sudah jodoh akan nantinya merpatinya itu tidak stres ya Nah sebelum itu bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan dukung dan silahkan dukung channel ini supaya makin berkembang dan memberikan informasi yang berhormat seputar burung merpati dengan cara klik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati nah disini merpati di pelontang saya itu saya bisa karena betinanya itu kurang cocok sama pejantan teman-teman ya jadi alhasil giringannya nah alhasil itu berpengaruh terhadap giringannya teman-teman ya Nah untuk masalah bertelur atau enggaknya ini bertelurnya rajin betinanya teman-teman tapi pada giringannya itu tidak maksimal ya kiranya tidak bagus ya Nah ini masalahnya ada di betina maka dari itu saya pisahkan ya sama pejantannya ini ya Nah betinanya itu saya jodohkan dengan merpati gambir ya yang kemarin saya review ya Nah betinya saya jodohkan dengan itu karena menurut saya itu saya lihat itu cocok teman-teman ya betinanya tertarik dengan betina betinanya tertarik dengan pejantan dan sebaliknya pejantannya juga tertarik dengan betinanya ya Nah ini yang pelontang nanti saya akan carikan jodohnya tersendiri ya yang pelontang ini teman-teman ya Nah ini padahal merpati bagus teman-teman ya merpati lebih tinggian bagus cuman giringannya saya masih kurang teman-teman ya dan masalahnya ada di sini ya masalahnya ada di betinanya ya saya akan coba terangkan dulu ya nah ini dia teman-teman merpatinya yang pelontang nih nih mata asem ini murni tinggian teman-teman ya nih Nah setelah giringan terakhir kemarin dan cabut telur dan nggak giring lagi setelah seminggu lebih ya itu nggak ngangkat giring lagi dan saya putuskan saja dengan pelontang ini ya saya pisah dan tetapnya itu simpel teman-teman ya setelah merpati tersebut cabut telur ataupun sudah tidak giring lagi teman-teman pisahkan pada waktu malam hari ya Nah kenapa pada malam hari karena malam hari biasanya itu bisa meminimalisir merpati berakibat stress nantinya ya Nah setelah saya pisah dengan pertinanya saya masukkan kandang yang berbeda ya jadi eh antara kedua merpati tersebut jangan sampai saling bertemu atau saling lihat teman-teman ya itu agar bisa mempercepat proses eh dalam bahasa ABG nya itu move on nya agar bisa cepat move on teman-teman nah ini adalah hari ketiga setelah pemisahan teman-teman ya dan ini kayaknya masih belum lupa sama betinanya tapi yang betina sudah jodoh sama yang gambir teman-teman ya nih jadi pada saat proses pemisahan pada waktu pagi harinya teman-teman langsung mandiin seperti biasa kalau bisa teman-teman umbar aja ya teman-teman umbar tapi betinanya itu jangan sampai kelihatan ya betina tadinya atau jodoh tadinya itu jangan sampai kelihatan teman-teman bisa umbar ya saling bergantian jadi hari pertama yang diumbar itu pecantannya terus hari yang kedua itu yang diumbar betinanya jadi saling bergantian agar meminimalisir merpatinya itu bisa stres ya biasanya kalau merpati itu dipisah itu akan mengalami stres teman-teman ya kalau tahapnya tidak benar ya nah jadi seperti itu teman-teman caranya ya nah kalau bisa teman-teman umbar full aja ya merpatinya umbar umbar full cuma dengan catatan jangan sampai melihat jodohnya ya kalau bisa kalau nggak kepake salah satunya baik jantan ataupun betina teman-teman jual aja ataupun binahkan ke kandang yang lain jangan sampai mereka itu bertemu lagi ya nah terus selanjutnya apa selanjutnya teman-teman kalau mau dijodohkan lagi teman-teman belikan ya yang menurut teman-teman atau yang menurut pejantan ini itu betina warna apa yang dia suka teman-teman ya teman-teman bisa pilih salah satu dari merpati teman-teman yang betina ya teman-teman sodorkan apakah tertarik dengan warna tersebut ya dan kira-kira tertarik teman-teman belikan warna yang seperti itu ya yang pejantan itu suka ya nah jadi itu dia untuk caranya cukup simple teman-teman ya jadi intinya jangan sampai di kurung lama ya teman-teman harus umbar ya bebaskan mereka agar bisa meminimalisir terjadinya stres pada burung merpati ya dengan catatan kalau pasangannya masih di dalam kandang atau di kandang yang sama teman-teman jangan sampai lihat ya dalam proses pemisahan ini ya ya kurang lebih atau minimal ketika salah satu sudah berjodoh itu teman-teman baru bisa umbar semuanya juga gak apa-apa kalau salah satu belum ada yang jodoh itu teman-teman jangan umbar atau satuin atau sampai kelihatan ya itu nantinya akan gagal dan akan berjodoh lagi nantinya teman-teman ya nah jadi caranya seperti itu teman-teman nah jadi untuk sharing pada video kali ini untuk pemisahan jodoh pada burung merpati itu caranya seperti itu ya ini menurut saya pribadi jadi kalau ada perbedaan pendapat saya mohon maaf dan dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai ya dan saya ingat lagi nanti di 20 ribu subscriber saya akan coba adakan giveaway ya tiga pasang burung merpati kolong yang tentunya bagus yang terbaik buat teman-teman yang beruntungnya jadi simak terus channel ini di setiap video teman-teman harus komen nih ya agar nantinya teman-teman itu gak ketinggalan ketika saya infokan jadwal giveaway-nya teman-teman ya nah jadi seperti itu dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan sayangnya lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan dukung channel ini supaya makin berkembang dan memberikan manfaat seputar burung merpati ya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan saya akhiri saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati